Intro Shalom, bertemu kembali pada Ibadah Harian Keluarga GKPS Edisi Selasa 27 Juli 2021 Bersama saya, Apner Sumpayak Mangdoding Mahita, Humbani Haleluya No. 446, Baib Sada Sisa da'akuladohi taganupang Tragang dipagori dohita tongong Nasong lubayak dosdoin badi Tuhan Sendong ilioi isari honggotong Tulang tadon agabe hayu anggur Katil didohi taon hajojor Jorong majesus ulang hampandur Asetabun marbuah naramo Martongo Mahita Terima kasih pakon puji-pujian ma Sombah nami hubamu alai Tuhan Halani iparmudu-mudu hamdo Goluh nami dasbani panorang on Sonari naroh dohan nami Lahoma muji pakon pasangat kon ham Sanasihol homa bogeyon nami hatamuin Marsahab maham Tuhan Sir-sirdo hanami manangihon Amin Ayat Harian Bata Bani Sadarion Aima Natar Surat Bani Mateus 25 Ayat 40 Dan raja itu akan menjawab mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan Untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini Kamu telah melakukannya untuk aku Dalam masa pandemi yang semakin berat dan mencekam yang kita hadapi saat ini Yang paling dibutuhkan adalah kasih terhadap sesama Dan kesediaan untuk saling menolong satu sama lain Pandemi COVID-19 gelombang kedua yang sedang menimpa Indonesia Membuat masyarakat semakin takut Cemas, stres Dan bahkan banyak yang mengalami kesepian dalam hidupnya Kita belum tahu secara pasti Kapan semuanya ini akan berlalu Dan apakah kita Atau saudara dan keluarga kita akan mampu mengalahkan virus ini Kita khawatir akan diri kita sendiri Keluarga dan sahabat juga tetangga kita Kita bergumul atas efek dari pandemi ini terhadap kebebasan Ekonomi dan masa depan kita Apalagi dengan pemberlakuan PPKM saat ini Kita semakin tertekan Karena tidak dapat berjumpa dengan keluarga dan sahabat Ditambah lagi Dengan terjadinya PHK atas banyak pekerja di negara kita akibat pandemi ini Walaupun situasi kehidupan saat ini semakin mencekam Namun kita selaku orang percaya dan pengikut Kristus Seyogianya tetap melakukan yang terbaik dan menjadi berkat di tengah-tengah situasi sulit ini Melalui pelayanan kita Membantu dan mendoakan sesama kita Kita juga harus menjadi pelopor untuk mentaati protokol kesehatan Serta mendukung segala upaya pemerintah Untuk memutus rantai penyebaran virus ini Serta mendoakan agar pemimpin kita dapat mengambil keputusan terbaik Atas penanganan wabah Serta keberlangsungan ekonomi Kita harus menyebarkan propaganda positif dan optimisme lewat media Dan melakukan yang terbaik di tengah-tengah situasi tersulit ini Semuanya itu kita lakukan atas dorongan dan motivasi dari firman Tuhan Dalam nas kita hari ini yang mengatakan Aku berkata kepadamu Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini Kamu telah melakukannya untuk aku Kita terus melakukan kebaikan dalam segala situasi yang terjadi Karena itulah yang diinginkan Tuhan Yesus kita Untuk kita perbuat dalam sekenap hidup kita Sikap dan perbuatan mulia ini adalah salah satu wujud nyata Dari kedewasaan iman kita Kita tidak hanya berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita Atau yang memiliki pengaruh dalam hidup kita Tapi kepada semua orang Bukan hanya kepada sahabat atau atasan yang akan mempromosikan kita Tapi kepada semua saudara bahkan yang paling hina sekalipun Perbuatan kita kepada sesama adalah juga perbuatan kita kepada Yesus sendiri Pertolongan kita kepada sesama Apalagi orang-orang yang terabaikan dan terpinggirkan Serta luput dari perhatian orang lain Sekaligus adalah merupakan kontribusi kita dalam pembangunan kerajaan Allah Menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan Serta keselamatan dalam Kristus Adalah merupakan tugas dan panggilan kita Perbuatan menolong orang lain Akan semakin mendewasakan kita dalam iman Serta semakin bertumbuh ke arah berkat dan tujuan Yang telah disediakan Tuhan bagi kita Amin Puji Hita Tuhan Ta Marhite Doding Haleluya Nomor 220 Bait Sada Nasi yang kalupas oman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Amin Terima kasih telah menonton